Inilah lokasi kantong parkir yang disiapkan pemerintah daerah untuk tempat kendaraan penonton yang akan menyaksikan F1 Power Boat. Total tujuh kantong parkir yang telah disiapkan di perbatasan Kecamatan Balige dan Kabupaten Toba. Kantong parkir disiapkan karena selama tiga hari pelaksanaan event F1 Power Boat, penonton tidak memiliki akses untuk membawa kendaraan mereka ke dalam Kecamatan Balige dan mendekati lokasi venue balapan. Bagi penonton yang datang dari arah Kota Pematang Syantar, telah disiapkan satu kantong parkir di Lumban Peea. Sedangkan dari arah Kabupaten Tapanuli Utara, kendaraan penonton akan diarahkan di enam kantong parkir di jalan Bypass Balige. Seluruh kantong parkir bisa menampung 8.000 kendaraan dengan rincian 4.000 kendaraan roda 4 dan 4.000 kendaraan roda 2. Biaya parkir untuk kendaraan roda 4 sebesar 4.000 rupiah dan kendaraan roda 2 sebesar 2.000 rupiah. Kartong parkir tersebut ada menampung sekitar 3.000-4.000 kendaraan roda 4, kemudian roda 2 sekitar 4.000-an ke atas. Jadi semua ini akan diambil dari arah Kabupaten Syantar kemudian dari arah Terutung. Ketika akan datang dia dari arah Syantar atau Semalungun, Medan, pengendaraan itu akan melakukan parkir di Lumban Peea. Kemudian jika arahnya tamu atau pengunjung datang dari arah Terutung, Sipulga, mereka akan parkir di sekitaran Baligewebas. Dari seluruh kantong parkir, para penonton akan diangkut menggunakan shuttle bus atau bus penghubung ke titik penurunan. Dari titik penurunan, penonton harus berjalan kaki menuju venue balapan F1 Powerboot sejauh 1,2 km. Armendo Sinaga, Kompas TV, Toba, Sumatera Utara